Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini saya akan membagikan cara membuat password kunci layar pada laptop yang menggunakan Windows 11 Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama klik start Windows Lalu pilih menu setting Kemudian kita pilih menu akun Setelah itu kita pilih sign in option Kemudian pilih password Selanjutnya klik add Kemudian kita tinggal buat passwordnya guys Kemudian tekan next Finish Oke passwordnya sudah berhasil dibuat Jadi sekarang kalau laptopnya slip atau saat pertama kali dihidupkan Laptopnya akan minta password seperti ini guys Oke guys, demikian videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax